Intro Salam teman-teman semuanya Untuk mengisi kekosongan video saya Saya disini akan memberikan sedikit ilmu Yaitu tentang perbedaan-perbedaan yang Kadang kita itu tidak ketahui Oke langsung saja dari foto yang pertama Ikan Ikan memiliki ciri-ciri ekor yang bergerak Ke kanan dan ke kiri Berbentuk vertikal Nah ini perbedaan dengan mama laut Mama laut memiliki ciri-ciri ekor yang bergerak ke atas dan ke bawah Yaitu horizontal Oh jadi begini guys Jadi kalau misalkan ikan itu Sebenarnya ikan Paus ikan Padahal Paus itu yaitu Mamalia Mamalia laut Kalau ikan itu Ekornya itu bergerak ke kanan dan ke kiri ya Kalau misalkan laut itu berarti Ke bawah dan ke atas Oh iya guys Itu ternyata Perbedaan antara ikan dan mamalia Yang kedua Nah ikan Kalau ikan itu bernapas jelas dengan menggunakan insang Kalau mama laut Bernapas dengan paru-paru guys Oh baru tahu saya nih Nah next ke video selanjutnya Ikan dapat berkembang biak dengan cara bertelur Oh pipar Dan juga dapat berkembang biak dengan cara bertelur Beranak Oh popi pipar Dan mamalia laut Berkembang biak dengan cara melahirkan Oh dan mamali laut dapat Menghasilkan kelenjar susu untuk Makan anaknya Oh jadi kalau misalkan mamalu itu Sejenis dengan Seperti kambing Terbau Dia itu melahirkan Kalau misalkan ikan itu Dengan cara bertelur Yes Salah Katanya di dunia ini Tidak ada hewan yang bisa hidup Setelah kepalanya terlepas dari tubuhnya Ya jelas lah Nah tak dulu nih Ada kebet Ada pembenerannya Nyatanya Hewan kecoa masih dapat hidup Hingga Beberapa hari setelah Kepalanya putus Nah ternyata Tidak semua hewan itu Kalau kepalanya Copot itu Dia mati Ada nih yang Hewan Kalau misalkan kepalanya itu Kalau kepalanya sudah lepas Dia masih hidup Tetapi hanya beberapa hari Ya Cenas Fliat No Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jum Udah Bisa menjum Ima A few moments later Sorry tadi ada sepupu saya guys Nah tadi kita sudah ketahui bahwasannya Hewan itu Hewan kalau misalnya gak ada kepalanya jelas Dia itu pasti mati Tapi kecewa bisa hidup Tapi cuma beberapa hari guys Oke selanjutnya Salah Air laut asin karena Urine yang dikeluarkan oleh ikan Benar nih Kebenaran nih Air laut rasanya asin karena mineral yang terkandung di bebatuan dan proses kimiawi Oh jadi Ternyata guys Air laut itu asin Bukan karena Urine dari ikan-ikan di lautan Tetapi dari bebatuan yang ada di permukaan laut Nah yang bersifat Yang bersifat Kimiawi Dan Dan berubah menjadi Air laut itu jadi asin Oke guys Lanjutnya ke video Ke foto selanjutnya Salah Tai lalat berasal dari lalat yang hinggap Dan membuang Hajatnya di kulit kita Nah kebenerannya nih Tai lalat disebabkan adanya Pengelompakan sel-sel Penghasil jat warna di kulit Bisa sebut dengan namanya Melanosid Yang akan menyebar dan membentuk Pigmen yang menutupi permukaan kulit Nah jadi Salah men Kalau misalkan Lalat Nempel di kulit kita Terus Teralatnya baru Berubah menjadi teralat Padahal Teralat itu dari sel-sel kulit kita sendiri guys Jadi Kalau misalkan orang-orang dulu mematakan Telo itu Kerorok Misalnya waktu bayinya itu Di Waktu bayinya itu Ada lalat yang hinggap Terus Jatuh berang Itu salah Ya Apa nih Salah Dalam iklan pasta gigi Kita sering ditunjukkan dengan Porsi pasta gigi Yang begitu banyak Sampai menutupi Seluruh bagian sikat Kebenerannya Padahal Menurut ahli Penggunaan pasta gigi Sebesar kacang polong Sudah cukup untuk Membersihkan gigi Orang dewasa Bani yang Yang suka tertip iklan Padahal Di iklan-iklan itu suka Sampai banyak Sampai menutupi Sikat kita ya Padahal Dengan sedikit Kacang polong saja Sudah bisa membersihkan Rahang kita guys Oke next Salah Ada yang bilang Di atas Kaabah Terdapat Kelombang magnet Yang sangat besar Sehingga Pesawat Tidak diperbolehkan Untuk melintas Di atasnya Kebenarannya adalah Suara bising Dari mesin Pesawat Dikawatirkan Akan Mengganggu Kehusuan Para jemaah Yang sedang Melaksanakan Ibadah disana Jadi misalkan Kalau ada yang mengatakan Pesawat dilarang Terbang di atas Kaabah Karena Di atas Kaabah itu Terdapat Gombang magnet Yang sangat besar Sehingga Pesawat tidak Diperbolehkan Untuk melintas Di atasnya Padahal Kenapa Pesawat tidak Dibolehkan Melintas di atas Kaabah Supaya Tidak mengganggu Jamah-jamah haji Yang sedang Melaksanakan Ibadah Itu kebenarannya guys Nah Selanjutnya nih Salah Ikan piranha Akan memakan Hewan Ataupun manusia Yang masih hidup Kebenarannya Ikan piranha Hanya memakan Hewan Atau manusia Yang sudah mati Atau sekarat Nah Jika teman-teman Misalkan Ikan piranha Itu memang Pemakan daging Akan tetapi Dia itu Hanya memakan Daging Ataupun Hewan Yang lainnya Yang sudah mati Ataupun Yang sudah sekarat Kalau misalkan Masih hidup Segar Ikan piranha Juga Tidak akan memakannya Guys Selanjutnya nih Salah Lalu lintas internet Di seluruh dunia Dihubungkan oleh Sebuah satelit Di luar angkasa Kebenarannya Hampir seluruh Lalu lintas internet Dihubungkan Melalui kabel Yang ada di lautan Dalam laut Bagaimana bisa guys Coba kita cek ya Oh iya guys Ternyata benar Bahwasannya Jaringan internet Di dunia ini Kebanyakan dari Kabel yang ada Di dasar laut Ini Selanjutnya Salah Katanya Nama mobil kijang Itu Diambil Dari nama Kewan kijang Kebenarannya Nyatanya Nama kijang Itu adalah Singkatan Dari Kerjasama Indonesia Dan Jepang Guys Saya juga Baru tau sekarang Rupanya Oke Nes Ke foto selanjutnya Salah Ketika kita Berada di laut Dan haus Kita boleh saja Minum air laut Untuk menghilangkan Dahaga Kebenarannya Bukannya membuat Rasa haus hilang Air dan garam Justru membuat Tubuhmu Semakin dehidrasi Yaitu kekurangan air Jadi Kalau ada orang Yang ngomong Misalkan Air laut juga Kalau bisa kita haus Kita bisa minumnya Padahal Air laut Air laut itu asin Jadi Bisa Menambah kita Rehidrasi Atau Kekurangan air Selanjutnya Foto selanjutnya Yaitu Mitos Ket orang tua Pada jaman dulu Jika kita hendak Memotong kuku Pada malam hari Maka kita akan Cepat meninggal Benar ke demikian Nah faktanya Erangan ini Dibuat karena Minimnya Penerangan Pada jaman itu Dan dikhawatirkan Akan membuat Kita terluka Pada saat memotong kukunya Jadi Misalkan Kalau kita Malam-malam nih Memotong kuku Kenapa Misalkan Mitosnya seperti itu Karena Pada malam hari itu Cahaya itu Kurang maksimal Jadi Takutkan Ketika kita Memotong kuku kita Kita itu Takut Memotong Kuku kita Lalu berdarah Itu Faktanya guys Jadi mitos Kalau misalkan Orang tua dulu Ngomong Cepat meninggal Ataupun Yang lain-lainnya Padahal Memotong kuku Pada malam hari itu Kita tuh Tidak bisa melihat Jadi Kalau misalkan Kita ada melihat Takutnya Salah potong Dan Kuku kita pun Perdara Seperti itu guys Tidak ada fotonya Tidak ada fotonya Oke Sama segitu Video pada kali ini Karena fotonya Sudah Tidak ada Diganggu pula dengan Aceh-An Aceh Anak kecil Dan Teman saya Oke Jangan lupa subscribe Share Ke teman-teman kalian Jika video ini Bermanfaat Kalau tidak bermanfaat Jangan ditonton Thank you man It was at this moment That Nathan knew Sampai jumpa di video ini